Tapi kita menunggu ganda putra, kira-kira akan bermain jam berapa Tapi sedangnya kemarin kita berhasil mengelakkan peringkat satu dunia Dan ini kita akan bertanding melawan peringkat sembilan Harusnya secara matematika itu menang ya Tapi kan olahraga bukanlah matematika Tapi kita berikan dukungan yang terbaik untuk pasangan Asana Endra Untuk juara di turnamen kali ini Amin, 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 amin Nah, jika tadi kita sudah membahas kejuaraan dunia bulu tangkis Sekali ini kita akan mengulas kejuaraan dunia para layang 2015 Yang untuk pertama kalinya nih, Bip, diselenggerakan di Indonesia Wih, seru banget ya Dan World Park Leading Accuracy Championship baru saja berakhir Di tengah pekan depan di Bogor Angin tahu bagaimana keseruannya Seperti biasa, reporter kami Bang Haikal Akan mengulas lebih jauh tentang kejuaraan dunia para layang ini Dan semuanya kita rangkum dalam Sport Talk Berbeda dengan Sport Talk sebelumnya, kali ini saya tampil beda Karena untuk pertama kali saya akan membahas olahraga yang satu ini Apalagi kalau bukan para layang Dan tempat di mana saya berdiri juga sedang berlangsung World Paragliding Accuracy Championship Atau kejuaraan dunia ketepatan mendarat para layang 2015 Yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia Pada perkhidmatan ke-8 kali ini Sebanyak 121 pilot para layang terbaik dari 19 negara Turut berpartisipasi dalam turnamen yang dibagi menjadi 3 kategori ini Dan ingin tahu keseruannya seperti apa? Diketin terus yuk! Dan yang membuat kejuaraan dunia kali ini menjadi semewa adalah Karena untuk pertama kalinya ini dihelat di luar benua Eropa Dan sekarang saya sudah bersama Bapak Gendon Selaku Ketua Pelaksana Ini kan dihelat pertama kali di Indonesia Tapi kenapa memilih Bogor? Jadi gimana Pak? Ya puncak itu khusus ya Jadi tempatnya sudah sangat familiar untuk tempat terbang Nah ini salah satu tempat terkenal di Indonesia Dan secara infrastruktur puncak ini sudah tersedia dan siap Bisa sepanjang tahun kita terbangi Hampir sepanjang tahun Itu yang menjadi alasan kita Dan hal ini juga perlu diingat Untuk menandakan tanda arah angin Dimana kecepatan yang aman untuk terbang yaitu pada 10 hingga 20 km per jam Jika lebih dari itu tentu akan membahayakan para atit itu sendiri Terima kasih telah menonton! Ini ada atlet Indonesia, para layang Indonesia Nah mbak, kita ingin tanya nih Tampil di negeri sendiri sama di luar kekurangan dan kelebihannya apa nih mbak? Kalau di negeri sendiri kita lebih mengenal lokasi Kita sudah sering terbang di sini Jadi sudah hafal lah gitu kira-kira dengan keadaannya Kalau di luar Kalaupun kita pernah ke sana kan kita cuma paling latihan berapa kali gitu kan Kalau di sini sudah sering apalagi Kalau untuk kejuaraan ini kita sudah seminggu di sini Apa yang kamu pikirkan pada Gliding World Championship di Indonesia? Oh, ini adalah negara yang sangat cantik Dan saya sangat senang di sini Saya hanya ingin saya melakukan lebih baik di arah angin saya Ini sangat baik, orang-orang sangat baik Dan ini sangat baik di sini So, do you think about the weather? The weather? It is very warm And too warm for me from England In England it rains all the time Which is why I look like this under my t-shirt This is Indonesia This is England I think it's a very nice place But the smoke is not so right for the competition We don't see the target from the takeoff But it's very nice place And for paragliding it's really nice If the wind direction is okay Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan dunia kali ini Juga menjadi bukti keseriusan PLGI Bukan hanya sekedar mempopulerkan olahraga ini Tapi juga agar para layang mampu menuhi target Dan bisa berpartisipasi di ajang Asian Games 2018 Haika Alip, Ari Nugraha, melaporkan untuk NET Indonesia awalnya berada di peringkat 6 Peranahan mampu naik ke peringkat 3 Dan salah satu yang menarik juga Angkul menjadi cenderamata di kejuaraan ini Oh, saya kira Haika jadi cenderamata Haika harus tadi nyobain Malah selfie-selfie Ya, itu kalau dicobain juga turun-turun Tukang terlalu ringan kali ya Haika, susah Susah layangan juga Terus banget Oke, selain ini ada